Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Adi dari Abis Performance hari ini. Kita ada bongkaran CBR250 Arar lagi. Kita mau refresh dalaman engine. Dia udah jalan kurang lebih sekitar 30 ribu kiloan kalau nggak salah. Apanya aja sih yang harus diganti, yang harus diperiksa dan harus di cek dan di setting ulang. Kita coba buka dulu, kita mau buka headnya, kita mau cek piston sama ringnya. Sama blacknya, apakah kondisinya masih bagus atau nggak. Kalau udah jelek, nanti kita ganti. Nanti kita cek nanti keteng, lidah, dan sebagainya. Oke, pantangin terus dan kemana-mana. Kita akan terusin lagi videonya guys ya. Tonton sampai selesai. Nah, kita udah buka. Kita udah buka semua. Kita udah cek. Kalau dari nocanasnya, kondisinya aman. Dudukan dudukannya juga masih oke, masih lumayan, masih bagus. Tapi, blok silindernya udah baret. Ini udah baret. Pistolnya juga kita belum buka. Tapi udah kelihatan itu baretnya lumayan parah. Jadi, keputusannya sebaiknya diganti. Ini nggak bisa di-oversize atau di-quarter bloknya ya. Jadi, kita harus ganti satu blok. Ganti blok baru plus piston kit baru. Semuanya baru. Pake original. Itu mungkin harganya berapa ya. Kurang lebih sekitar 4 jutaan dah. Karena memang ini nggak bisa di-quarter atau di-oversize. Jadi, harus ganti baru. Oke. Nanti kita update lagi ya. Nah, ini part penggantinya ya. Kita ada piston. Ring. Sama blok silindernya yang fresh from the oven baru ya. Kita lihat ini kondisinya memang udah jelek. Ringnya udah bocor-bocor. Pistolnya udah baret-baret. Bloknya apalagi udah baret banget. Jadi, kita mau ganti semuanya. Kita ganti yang baru. Nanti silah ganti baru. Kita pasangin semuanya. Kita cek setting. Clapnya di-skir lagi. Seal clapnya juga diganti semuanya. Yuk, jangan kemana-mana. Pantangin terus ya. Nah, blok barunya udah nempel ya. Blok baru. Piston baru ini. All new. Original. AHM. Honda ya. Astra Moto Parts. Semuanya baru. Kita lihat bolingnya. Clong. Bersih. Piston bersih. Blok bersih. Semuanya baru guys. Kita mau kerjain head. Sekarang kita mau ceketnya. Ganti seal clap. Ganti seal clap sama di... Apa namanya? Sekir ulang. Kalau misalnya bocor, kita sekir ulang. Sekir ulang. Sekir ulang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah, tadi proses policing. Pembersihan bagian dalam intake sama exhaustnya udah beres. kita lanjut ke proses slapping atau skier clap tujuan si clap ini biar clapnya rapat kembali dan gak bocon ada bekas kerak-kerak ataupun karbon-karbon yang nyangkut di bagian payung clap kita bersihin clapnya juga dan kita bersihin semuanya udah bersih semua oke jangan kemana-mana, tetep tonton terus ya sampai selesai oke teman-teman ini mesinnya udah naik ya udah kita beresin udah kita pasangin lagi semuanya kita tinggal pasang kenal pot aja pasang kenal pot nanti kita coba nyalain sebenernya sih normal semuanya gak ada masak gak ada masak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton